selamat menikmati ini lebih lalu jangan lalu kami jangan lalu kami ini 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 pagi yang indah oke guys aku guys guys lah dulu ya jadi sorry lah dulu kawan-kawan buat kita semuanya kenapa saya lama tidak ngoblog karena ada dua alasan yang pertama itu karena memang saya lagi ada kerjaan sampai akhir tahun dan juga karena ini masalahnya karena ini dua kamera ini telah rusak jadi ini yang saya pakai sehari-hari untuk ngoblog jadi Xiaomi jadi sudah ada yang dua yang rusak jadi yang untuk sekarang ini saya gunakan Xiaomi-nya si bro Hermin di belakang sana ini kita bikin kreditnya jadi mungkin sebagian banyak kawan-kawan misalnya bertanya-tanya kenapa si GoBatak TV itu gak pernah lagi ngeblok ya itulah alasannya lumayan lah karena kita juga di kampung-kampung kayak gini untuk ngasilin duit beli kamera susahnya minta ampun yang ini rusaknya dia kalau kita nyalain oh baterainya gak ada kalau dia dinyalain itu dia ada error tiga kali jadi pesannya itu kalau dia buka dari aplikasi no si no apa no SD card bukan no no cry no SD card nah terus yang satu lagi ini memang saya gak tahu saya gak tahu kalau dinyalain nah ini tiba-tiba nanti kalau hidup terus dipakai terus dimatikan dia gak hidup lagi jadi saya gak tahu apakah di baterainya atau dimana pokoknya ini kita nyatakan pensiun oke saya juga gak tahu ini apakah saya akan donasikan buat siapa atau ada yang bisa perbaiki coba nanti dikasih komen ya siapa yang bisa yang perbaiki Xiaomi ini sedih rasanya nah kebetulan pagi ini kita mau ke arah Sarang Padang ke mana itu daerah Simalungun ujung-ujung ada Bang Rijal juga perbatasan 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 Tanang Aro dan Simalungun nanti kita coba lihat disana kebetulan ada adat Simalungun adat kematian seperti apa kita coba nanti lihat ya sampai disana jadi seperti inilah nikmatinya perjalanan kita ke Simalungun Sarang Padang tak coba putarin ya selamat menikmati selamat menikmati apanya los los men apa kayak apa namanya tembak pesta oh tembak kemarin itu jambur disitu dibikin ya jadi kalau gak ada halamannya di los kalau dibikin kayak di jambur ya sudah pernah kita disitu kan kalau disimalungun tempatnya itu jadi bikin seperti ini jadi kalau yang pesta juga sama yang meninggal juga taruh disini jadi ada tempat khusus selamat jalan nah ini dia selamat jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau di daerah penggudungan itu kita masih disini kita masih disini nih daerah penggudungan jadi karena dekat dengan apa namanya dengan awan jadi kalau pukul pukul 3 itu sudah mulai turun awan tuh ya tadi umurnya masih kelihatan sekarang di acaranya sudah mau selesai kalau tadi mengenai adatnya simalungun karena ini perbatasan antara simalungun dan kabupaten Karo mungkin ya ini mungkin nih mungkin adat ini sudah bercampur dengan Karo ya jadi unik rapi dan juga ada apa namanya ya lebih lebih inilah lebih tertata rapi lah jalannya ada acaranya ya 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 asyik tenan pada sudah selesai makan selesai makan kita sekarang lagi mau mau ada yang bukusin nasi juga kalau bisa dilihat nih jadi ini tempat lot tempat marfubas dapur dapur umum jadi sekarang kita mau ngopi dulu gerimis bah inilah kalau sudah di ini kalau makan udah bang makan sih itulah kami duluan makan hanima perjolo katanya oke kita ngopi dulu sebentar lah kita lanjut lagi jadi jadi di acara saya laos terus rekaman ya ya acaranya apa namanya west finis west ente eh bukan ente terus rekaman nah ini dia topi ini dipake biasanya gimana itu untuk laki-laki yang sudah bersuami eh bersuami enggak lah kan harus berumah tangga bang gotongnya iya lah masih tuh laki-laki yang tak laki itu oh gitu harus kasih semua laki-laki yang begini besore rupanya ya wes lah ya jadi mungkin juga nanti ke depan vlog kita agak ngeret juga aduh karena memang masih banyak kerjaan sampai akhir tahun ini desember jadi mohon maaf putawan-kawan yang selalu nungguin tongkrongin video kita kayaknya kita belum bisa daily sampai desember sama juga kayak saya sendiri pribadi sangat sedih juga kenapa si Casey Neshtad itu berhenti nge-vlog bayangin coba dia sudah jadi abis youtube dia membuat keputusan untuk berhenti di nge-vlog di youtube ya wes nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge halah bahaya ludu iya pecah berkeping-keping kan sampai jumpa jangan lupa share, like dan subscribe channel kita di kebatak tv terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oras selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hahaha yaaah 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 aduh yaaah hahaha hahaha aduh hahaha hahaha kenapa jokan hahaha 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 Aduh Lapet lebah